Intro Sudah satu tahun lebih aku menjalin cinta dengan rangka Sejujurnya meski jalinan cinta kami dari hari ke hari kian akrab dan mesra Tapi kami masih bisa menjaga diri Tidak tergoda untuk melakukan hubungan seks di luar batas Hanya sebatas peluk dan cium biasa saja Kami memutuskan biarlah yang satu itu sebagai kadu spesial nanti jika kami sudah menikah Ya, begitu aku dan rangka pernah bersepakat Namun pada suatu hari kesepakatan yang selalu kami jaga itu akhirnya jebol juga Kami bukan hanya tergoda hingga berani melakukan hubungan seks seperti layaknya suami istri Tapi juga telah membuatku hamil besar mendadak yang amat aneh dan mengerikan Kejadian aneh itu berawal ketika hari itu rangka sengaja datang ke tempat kerjaku Maksudnya selain untuk menjemputku pulang Juga mengajakku makan malam di Saung Panisan Sebuah restoran dengan suasana alam penggunungan yang terletak di daerah selatan Kabupaten Garut Jarak dari pusat kota ke restoran itu kurang lebih 12 km Jalan aspal menuju ke restoran itu tidak begitu ramai Tapi syarat dengan panorama alam penggunungan yang hijau oleh hamparan kebun teh Hari ini aku dapat bonus lumayan dari kantor Aku mau ngajak kamu makan malam di restoran itu Ucap Rangga tersenyum Laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah bank swasta itu Lalu menuntunku masuk ke dalam mobilnya Oke makasih banget Tapi awas kalau pulangnya sampai kemaleman Pelototku bercanda Rangga hanya tersenyum mendengar candaku itu Di mobil dalam perjalanan kami yang romantis itu Kemudian terganggu oleh cuaca alam yang tidak bersahabat Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun begitu deras Jalan aspal yang kami lalui tampak pekat oleh guyuran air hujan bercampur kabut Sebaiknya kita berhenti saja dulu gak Perintahku khawatir Hujan memang turun semakin deras Iya tapi kita berhenti dimana Di sekitar sini jauh dari rumah penduduk Sisi kanan kiri jalan hanyalah hamparan kebun teh Komentar Rangga seperti bingung Tak lama kemudian Rangga menghentikan mobilnya Di bawah sebuah pohon beringin besar Yang tumbuh menjulan di sisi kiri jalan Meski tampak samar oleh guyuran hujan berbaur kabut Tapi aku masih bisa melihat bahwa pohon beringin itu Berada di samping gundukan tanah mirip kuburan Di sekeliling gundukan tanah itu Tumbuh beberapa jenis tanaman liar Untung saja ada pohon beringin besar ini Lumayanlah berhenti di bawah pohon beringin ini Mobil agak terlindung dari guyuran hujan Ucap Rangga lega setelah mematikan mesin mobilnya Tapi aku merasa tanaman Kita berhenti disini gak Kesannya disini angker Ucapku meringis dengan bulu kuduk yang tiba-tiba mermang Sementara mataku memperhatikan guyuran hujan Dan angin yang menyapu daun Dan ranting-ranting pohon raksasa itu Entah mengapa Tiba-tiba saja Aku melihat Ranting dan dahan-dahan pohon beringin itu Seperti memancarkan suatu kekuatan aneh Yang membuatku Bergi di ketakut Kamu tak perlu takut Rin Ketakutanmu mungkin karena pengaruh Cuaca buruk di sekitar sini Sebentar lagi juga hujan reda Santai aja Ucap Rangga enteng Sambil menggeser duduknya Lebih dekat padaku Aku siap jadi pelindungmu sayang Jangankan manusia Hantu atau genderowo Yang berani mengganggumu Akan aku labrak Celote Rangga tertawa Sambil mengelus-elus pipiku Aneh Ucapan Rangga itu Seperti langsung dijawab Oleh suatu kekuatan Yang membuat hujan Mendadak turun semakin deras Angin pun Tiba-tiba bergemuruh kencang Seperti hendak peruntukan Pohon beringin itu Bersamaan Dengan itulah Samar-samar Kulihat sesosok bayangan hitam Meloncat dari ketinggian pohon itu Dan turun tepat di depan mobil kami Satu detik kemudian Bayangan itu berubah wujud Menjadi seekor kera raksasa Yang menyeringai seram Tapi detik berikutnya Makhluk aneh itu Tiba-tiba menghilang Seperti ditelan Guyuran hujan Anehnya Rangga yang duduk di sampingku Seperti tak melihat apa-apa Malah Bersamaan dengan Menghilangnya Makhluk itu Rangga Kemudian Menghujani wajahku Dengan ciuman Dan Dan kecupan liar Yang lebih mengerankan Sorot matanya Tiba-tiba terkesan aneh Sorot mata Yang menyala Menahan gairah Rangga Sudahlah Aku takut Tadi Aku melihat Aku memohonnya Tapi Ucapanku itu terputus Karena Rangga Kembali Mengulum bibirku Begitu puas Namun hangat Menjalar Di seluruh tubuhku Rangga Seperti sengaja Tak memberiku Kesempatan Untuk mengelak Dan berkata Bahkan Pelukan Ciuman Dan rabaannya Lebih nakal Dan berani Ingin rasanya Aku meronta Dan memprotes Ulah nakal Laki-laki Yang sangat Kucintai itu Tapi Aku sungguh tergoda Oleh cumbuan Yang gila itu Yang kulakukan Malah membalas Dan melayani Setiap gerak Permainan cintanya Kami pun kemudian Hanyut Dalam permainan cinta Yang panas Gairah Suara Guyuran hujan Dan angin Membuat kami Lupa diri Akhirnya Di jok mobil belakang Kami lalu Menuntaskan Hasrat seks itu Dengan tubuh Setengah telanjang Dan posisi Setengah rebah Ketika hujan Mulai reda Kami masih Terkapar Kelelahan Merasakan Sisa-sisa Kenikmatan Yang baru saja Kami lewati itu Kesepakatan kami Untuk tidak Melakukan Hubungan seks Di luar nikah itu Akhirnya Jebol juga Karena hari Sudah mulai Maghrib Kami membatalkan Rencana Makan malam Di restoran Saung Panisan Kami Lalu memutuskan Untuk pulang Esoknya Kanehan itu Terjadi Ketika Menggeliat bangun Dari tidur Aku merasakan Sesuatu Membebani Perutku Dan Betapa Terkejutnya Aku Manakala Kulihat Perutku Tiba-tiba Menggelembung besar Seperti hamil Sembilan bulan Sesaat Aku merasakan Seperti Tengah bermimpi Tapi Ketika Dengan gemetar Tanganku Merasakan Rabaan Dan Lusan di perutku Aku Jadi sadar Bahwa Aku Tidak Bermimpi Tidak Tidak Tak sadar Aku menjerit-jerit Saking takut Dan terkejutnya Sekujur tubuhku Mendadak Terasa lemas Kepalaku Terasa pening Dan Tatapanku Berkunang-kunang Bersamaan Dengan itu Samar-samar Kulihat ayah Dan ibuku Berhamburan Masuk ke kamarku Ada apa Rini? Ada apa? Tanya ayah Dan ibuku serempak Dengan wajah panik Dan heran Namun Sebelum aku bisa Menceritakan Apa yang telah terjadi Pada perutku Tatapan mataku Tiba-tiba Mengelam gelap Dan akhirnya Aku tak sadarkan Diri Ketika sadar Aku sudah berada Di sebuah kamar Berbilik bambu Gimana kah aku? Pikirku menerawang heran Sambil mengingat-ingat Apa yang telah terjadi Pada diriku Ketika aku Mencoba bangkit Dari terbaring Tiba-tiba Aku merasakan lagi Sesuatu Membebani perutku Reflek Tanganku ini Meraba-raba perutku Dan Betapa terkejutnya aku Manakala tahu Bahwa perutku Masih menggelembung besar Aku pun kembali Menjerit-jerit Saking takut Dan terkejutnya Aneh Heran Bingung Kesal dan takut Mendadak bersatu padu Dalam dadaku Tak lama kemudian Ayah dan ibuku Masuk ke kamar Disusul Seorang laki-laki tua Berpakaian Gamis putih Dan Di belakang Laki-laki tua itu Muncul sosok Yang amat ku kenal Itu Rangga Agaknya Orang tuaku Telah menghubungi Rangga Dan menceritakan Kejadian aneh Yang telah menimpa diriku Wajah kekasihku itu Tampak pucat dan gelisah Syukurlah Kamu sekarang sudah sadar ini Kamu pingsan cukup lama Hampir 24 jam lebih Ucap ibuku Sambil mengampiri Dan duduk Di bibir tempat tidur Kami Merasa heran dan panik Melihat perutmu Yang tiba-tiba Membesar seperti itu Kami lalu Memanggil dokter Untuk memeriksa Perutmu itu Dokter Mengatakan Bahwa perutmu Sehat-sehat saja Tak ada kelainan Atau Pembengkakan Di dalamnya Tapi Yang membuat kami Terkejut heran Dokter itu Lalu mengatakan Bahwa kamu Telah Hamil besar Jelas Jelas ayaku Dengan dahi berkerut Dan berkali-kali Menggelengkan kepala Seperti tak habis pikir Apa aku tengah hamil Ah Tidak mungkin Orang hamil itu Harus melalui proses Satu Atau dua bulan Dan seterusnya Mana ada Orang hamil besar Mendadak Seperti ini Tak sadar Aku bersungut-sungut Saking heran Dan tak percaya Mendengar Penjelasan Ayahku itu Tenanglah Rini Itulah sebabnya Kami membawamu Ke Tasikmalaya ini Untuk konsultasi Dan sekaligus Minta pendapat Dari Ajangan Sukma Kami khawatir Kamu kena teluh Atau diganggu Makhluk halus Atau roh jahat Jelas ibuku Seraya menoleh Pada laki-laki tua Berpakaian gamis Yang berdiri Di samping ayahku Neng Rini Memang tengah hamil besar Tapi Kehamilan Neng Rini ini Tak wajar Karena pengaruh jahat Genderuwo Makhluk halus jenis ini Memang pada kesempatan tertentu Bisa berbuat jahat Terlebih Pada orang-orang yang Bicara sombong Dan berani Melakukan perkuatan Tak senonoh Di tempat angker Dimana Makhluk itu berada Jelas Ajangan Sukma Sambil menoleh Ke arah Rangga Apa anak Rangga ini Kekasihnya Neng Rini Tanyanya Dengan suara bijak Sambil menatap Rangga Ia Maaf Menurut peneropongan Menurut peneropongan Mata batin saya Nak Rangga Dan Neng Rini Pernah melakukan Hubungan intim Di tempat angker Kalian tahu Sewaktu kalian Melakukan hubungan itulah Makhluk halus itu datang Dan menyusup Kedalam jiwa Nak Rangga Dan ikut Merasakan Kenikmatan Hubungan yang dirasakan Nak Rangga Sekali lagi Maaf Kalau penerawangan Batin saya ini Salah Kontan Ayah dan ibuku Saling tatap Mendengarnya Ada ketidaksukaan Di wajah mereka Mendengar bahwa Aku dan Rangga Telah berbuat Sejauh itu Sementara Aku dan Rangga Tertunduk Mendengarnya Penjelasan Ajangan Sukma itu Bukan hanya Membuat kami malu Dan makin Membuatku ketakutan Tetapi juga Telah menghantar Ingatanku Pada kejadian Kejadian aneh Sewaktu aku Dan Rangga Hendak pergi Ke restoran Saung Panisan itu Bukankah Ketika itu Mobil kami Berhenti Di bawah Pohon Beringin besar Yang terkesan Angker Ketika itu juga Aku sempat Melihat sesosok Mahluk aneh Mirip Kera Raksasa Dan merasakan Keganjilan Pada diri Rangga Saat berhubungan Seks Denganku Diam-diam Aku membenarkan Penjelasan Ajangan Sukma Yang panjang Lebar itu Lalu Apa yang harus Kami lakukan Ajangan Apapun Apapun Caratnya Saya akan Siap Yang penting Perut Kekasih saya ini Bisa kempes Seperti Sedia Kalah Ucap Rangga Seolah Tak sabar Wajah Tampannya Bersemu merah Karena Menahan Malu Ajangan Sukma Tidak Menjawab Laki-laki Berusia 62 Tahun Itu Lalu Mengambil Suatu Bungkusan Dari atas Lemari Di pojok Kamar Taburkan Serbu Panjenglar Ini Di tempat Kalian Berhubungan Intim Waktu itu Tapi Sebelumnya Kalian Harus Melakoni Beberapa Syarat Pertama Kalian Harus Bertobat Dengan Melakukan Sholat Sunnah Tobatan Nasuhah Lalu Berpuasa Selama Tiga Hari Berturut Dan Setiap Malamnya Kalian Harus Memiritkan Sholawat Sebanyak 333 Kali Insya Allah Perut Negeri Ini Akan Mengempis Seperti Semula Jelas Ajangan Sukma Panjang Lebar Begitulah Usai Melaksanakan Syarat Yang Disebutkan Itu Aku Dan Rangga Lalu Pergi Ketempat Dimana Pohon Beringin Besar Itu Berada Dan Kami Melakukan Hubungan Badan Di Dalam Mobil Yang Terparkir Di Bawahnya Sambil Membaca Salawat Kami Lalu Menaburkan Apa Yang disebut Ajangan Sukma Sebagai Serbu Pangjinglar Yang Bentuknya Mirip Tepung Putih Itu Dan Ditaruh Di Tanah Sekeliling Pohon Beringin Setelah Serbuk Gaib Itu Kami Taburkan Suatu Keajaiban Pun Berlangsung Bersamaan Dengan Selesainya Kami Menaburkan Serbuk Itu Tiba-tiba Dari Ranting-ranting Bagian Atas Pohon Beringin Itu Mengepul Asap Hitam Yang Kemudian Membentuk Suatu Gulungan Besar Sesaat Gulungan Asap Hitam Itu Bergerak Kesana Kemari Namun Kemudian Membumbung Keangkasa Dan Akhirnya Menghilang Di Telan Mega Aneh Bersamaan Dengan Menghilangnya Gulungan Asap Hitam Itu Tiba-tiba Perutku Yang Masih Menggelembung Besar Itu Mengempis Seperti Sedia Kala Alhamdulillah Ucapku Dan Rangga Sambil Berperlukan Dalam Suasana Haru Dan Bahagia Tak ada Kata-kata Yang Bisa Menggambarkan Kebahagiaan Kami Saat Itu Selain Memanjatkan Puji Syukur Kehidrat Allah Subhanahu Watt Hari Itu Juga Aku Dan Rangga Sepakat Untuk Menemui Orang Tuaku Dan Meminta Maaf Kepada Mereka Sekaligus Memohon Restu Mereka Karena Kami Akan Menikah Bulan Depan Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Kesehatan Terima kasih.